Saya kalau anak muda yang bertanya semangat juga Tapi kalau yang tua-tua semangat juga Mohon petunjuknya bagaimana kita mengetahui Membedakan ketika kita diberikan teguran Atau cobaan oleh Allah SWT Misalnya demam Misalnya demam Dari mana kita tahu demam itu teguran atau cobaan Ada kalanya sakit itu untuk menghapus dosa Ada kalanya sakit itu untuk mengangkat derajat Ada kalanya sakit itu laknat Ada kalanya sakit itu menempatkan kita di surga yang tertinggi Dari mana kita tahu bahwa demam kita itu masuk kategori demam level A, level B, level C Apakah dari panasnya? Oke, termometer Oh, panas anda 40 Nah, ini laknat nih Bisa Makanya dalam hadis kudsi dikatakan Aku menurut prasangka hambaku padaku Maka kita musnih husnud Andai besok kita demam Sekedar sampel contoh Maka yang pertama kita pakai hadis La yusibul mu'min min nasabin Wa la wasabin wa la saqamin wa la syaukin yistakuha Demam panas Gundah gulana Susah hati Duri menusuk tapak kaki Cara Allah menghapuskan dosa-dosa Jadi husnudzan sama Allah Bahwa Allah menghilangkan dosa kita Kapan dia jadi laknat? Kalau penyakit itu datang tidak merubah apa-apa Tidak mengingatkan pada mati Tidak mensyukuri niimat sehat Tidak merubah apapun Saat itu kita sedang terlaknat Tiga Ada kalanya penyakit itu Mengangkat derajat kita Haji Balasannya haji mabrur Surga Bangun masjid Balasannya dapat satu tempat istana di surga Tapi ada balasan yang tidak bisa dihitung Kenapa dia? Orang yang sabar Maka sabar menerima penyakit Tapi tetap perobat Dan gara-gara ini Ayo kita ke rumah sakit Sabar Itu bukan sabar Botoh Empat Mungkin engkau tak ada dosa Karena selalu istighfar Tahajid Mungkin engkau pula Sudah ditinggikan Allah derajat Tapi rupanya Namamu sudah ada dalam daftar Daftar penghuni surga Jannatul Firdaus Sudah ada namamu disitu Namamu sudah dituliskan malaikat Cuman waktu dicek-dicek Kurang nama lain Ada yang kurang dua on Ada yang kurang dua mini Maka bagaimana cara melengkapkannya? Diuji Allah SWT Ketika dia dapat menerima itu Ridha dia Maka dinaikkan Allah Maka segala yang kita alami itu ada empat Pertama Menghapus dosa Yang kedua Mengangkat derajat Yang ketiga Nama kita sudah masuk surga Tapi amal kita belum cukup Yang keempat Tak ada perubahan apa-apa Menjadi terlakanan Mudah-mudahan kita selamat Dari yang nomor empat Semoga Ustaz Somad Selalu sehat Dan selalu dilindungi Allah Amin Saya Arif Firman sah Punya adik Satu bapak Posisi bapak Sudah almarhum Sudah meninggal Bolehkah saya menjadi Wali nikah Untuk adik saya? Tak bisa Karena syarat Wali itu adalah Saudara Se Ayah Atau Saudara kandung Seayah Seibu Adapun Saudara seibu Tak bisa jadi wali Saudara tiri Tak bisa jadi wali Kamu Saya mau mewalikan dia Apa hubunganmu? Saya merasa saudara Apa lagi? Jadi ini bukan masalah rasa-rasa bro Jadi harus ada hubungan Nasab Kamu Saya mau mewalikan dia Apa hubungan sama? Saya hubungan nasib Tau Tidak bisa Kalau sebab itu ada hubungan nasab Wali ibu Ibu Wali adik Anak-anak gadis Wali kalian ada enam Pertama Ayah Tak ada ayah Kakek Kakek itu apa Pak Ustaz? Grandfather Yang kedua Abang Adik Adik ayah Atau abang ayah Kami di Sumatera abang Kalian mau pakai kata Terserah Yang penting samanya Lalu sebab itu Maka Enam orang inilah Yang menjadi walimu Wali Tugasmu bukan Cuma menikahkan saja Wali bertanggung jawab Kalau Anaknya Cucunya Ponakannya Adiknya Pakai jilbab Pasrah tapi tak ada Pakai jilbab Sakratul maut Pakai jilbab Setengah hati Tidak menutup aura Kau akan dituntut Di hadapan Allah Selangkah lagi Kau mau masuk surga Tapi kalau kau biarkan Perempuan yang menjadi Tanggung jawabmu ini Maka kau juga Selangkah lagi Masuk neraka Oleh sebab itu Jaga adik perempuan kita Jangan sembarangan Dibawa oleh laki-laki Mas Aku bawa adikmu ya Abang lah Jam 12 gak apa-apa Alah pagi pun gak apa-apa Nanti pinjam motor kau sebentar ya Oh gak bisa Oleh sebab itu ini tanggung jawab Luar biasa Tapi bukan berarti Karena tidak bisa diwalikan Lalu tidak peduli Tetap peduli Tapi masalah urusan wali Bukan sembarangan Jangan menikah tanpa wali La nikaha tidak sah nikah Illa bi waliyin Kecuali dengan wali Wasyahidai adilin Dengan dua saksi yang adil Ini banyak ini sekarang Nikah Pulang Itu siapa? Suamiku Kapan kau nikah? Kemarin Walinya Udah saya bayar kemarin wali Wali dibayar Emang Pak RT Eh Pak RT pula Marah pula Pak RT Ustaz yang disayangi Allah Amin Bolehkah badal haji Laki-laki Dilaksanakan perempuan? Boleh Mana dalilnya? Ada seorang perempuan Mau membadalkan haji ayahnya Karena ayahnya sakit keras Badal haji itu apa? Melaksanakan haji untuk orang Dua Satu Sudah ninggal dunia Yang satu Masih hidup Tapi sakit keras Dalilnya ada Labaik Allahumma subrumah Labaik Allahumma subrumah Aku menghajikan subrumah Nabi nanya Enteng hajikan siapa? Subrumah Subrumah itu siapa? Akhi My brother Setulurku Saudara saya Dia sudah meninggal dunia Kau sudah haji apa belum? Belum Haji kan dulu dirimu Baru hajikan subrumah Itulah dalil Boleh menghajikan Orang yang sudah ning Ninggal Mudah-mudahan kita Semua bisa berangkat haji Setelah adik-adik Nanti haji Pas haji yang kedua Itu kau hajikan saudaramu Pas nanti sampai di bir'adi Labaik Allahumma umroh An fulan bin fulan Aku hajikan saudaraku Si fulan bin fulan Aku umrohkan Bagaimana kalau jamaahnya laki-laki Mau menghajikan ibunya? Sah Bagaimana kalau jamaahnya perempuan Mau menghajikan bapaknya? Sah Dalil tentang ini Hadis sahib Ya Rasulullah Bapak saya Kalau dinaikkan ke atas ontak Jatuh Naik atas ontak Jatuh Sudah tua Tulang belakangnya tak bisa lurus lagi Bolehkah saya hajikan dia? Boleh Itu dalil yang sudah tua Bisa dihajikan Karena tak sanggup lagi naik pesawat Bagaimana sikap saya Jika istri saya Mohon maaf Mohon maaf Selingkuh dengan sahabat saya sendiri Az-zaniyatu az-zani Laki-laki Perempuan yang berzina Fajlidu kulla wa'idim minhuma Bi'ata jaldah Campuk seratus kali Kalau belum nih Nikah Kalau sudah nikah Farjumu humal batah Dimasukkan ke dalam tanah Dilempar batu sampai mati Selingkuh dia dengan temanmu Maka kau panggil dia baik-baik Kasih tahu dia Kau kalau hidup sama Nabi Udah lempar pakai batu Udah mati Kalau kau bisa menerima dia Tawad dia Terima dia baik Tapi kalau kau tak bisa menerima dia dengan baik Bunga bukan setangkai Kumbang bukan seekor patah Tumbuh hilang berganti Hilang satu tumbuh Seibu Emang main bola Tumpuk tangan Jangan mulutmu berkata siap Tapi hatimu berkata tidak Lain di bibir Lain di hati Itu judul lagi Selesai saya sholat jumat Datang jamah Ustaz soal Ya Istri saya selingkuh dua tahun Pak Ustaz Terus Akhirnya ketahuan Terus Bisa kamu terima dia Bisa Pak Ustaz Siap kamu menerima apa adanya Siap Pak Ustaz Nah jagalah Kalau siap jaga Jangan mulutmu mengatakan siap menerima Tapi hatimu tidak Akhirnya setiap melihat dia Nampak wajah selingkuhannya Aku Pak Ustaz memang udah siap Tapi pas melihat wajahnya Mau aku tusuk aja kepala Gak bisa Tidak ada laki-laki yang sanggup siap Karena laki-laki yang siap Adalah laki-laki dayus Dayus cemburu La ya dukulul jannah Tak masuk surga Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah Dayus Siapa dayus La ya gharu ala maharimihi Tak ada rasa cemburunya Tidak ada rasa cemburu Bininya dibawa orang Eh tadi kuliah istrimu dibawa orang nonton Abang biasa Wah ini dayus Dayus tak mencium bau surga Tapi jangan pula terlalu cemburu Sampai istri beli kangkung pun gak bisa Entah kenapa gak beli kangkung Suamiku turi gak sama tuang jual kangkung Ini itu namanya posesif Terlalu cemburu Lagi-lagi Umatan wasapa Jangan terlalu cemburu posesif Jangan pula sampai tak ada rasa cemburu Dayus Siapa namanya Dayus posesif Hai perempuan Tidak ada laki-laki yang bisa menerima Perempuan Yang berselingkuh Kalaupun ada Dia akan balas dengan berselingkuhan yang lain Karena tabiat laki-laki adalah Ayam jantan yang perkasa Ayam jantan dua ekor Masukkan ayam betina Buat satu kandang Sampai mati ayam jantannya itu Berdarah Dicakar Diinjak Dipatok Mati ayam jantan Bekelai untuk merebut Satu ayam betina Begitu Ayam Beda sama babi Dua ekor babi jantan Masukkan satu babi betina Nanti buatnya bertiga Kalau tak percaya Tes Maka laki-laki adalah Ayam jantan Yang perkasa Tak bisa berbagi hatinya Tak bisa berbagi cintanya Tapi ada laki-laki yang hatinya lapang Setelah Perempuan itu tawabat Bisa diterima Mas Berat untuk kuakui Tapi aku sudah salah Gak apa-apa Aku siap menerimamu Karena aku pun juga udah nikah suri tiga kali Asah kan kau lah Semoga ustaz selalu sehat Walafiat Saya sehat Banyak orang yang ragu Katanya saya sakit Saya sehat Jika seorang suami berkata Kepada istrinya Saya tidak baik bisa lagi Hidup bersamamu Dan sudah tak suka lagi Apakah kata-kata itu Termasuk talak Talak terbagi dua Talak sore Jelas Talak kinaya Kiasan Tak jelas Ini termasuk Talak sore Apa talak kinaya Kinaya Kalau dia jelas Ku talak engkau talak Satu talak itu cerai Bukan Itu tolak Ku talak engkau talak satu Itu namanya talak sore Jelas Tapi kalau model begini Aku tak suka lagi Padamu Maka perempuan Wajib nanya Maksud Allah Misalnya dia bilang Kau pulang ajalah Ke rumahmu Atau dia katakan Aku mau muntah Nengok muka kau Maka jangan langsung Diam Tanya dia Maksudmu Kalau dia bilang Ada niat Tolak Maka jatuh Tolak satu Aku sudah tak suka lagi Pulanglah ke rumah Maksudmu Tidak aku nyuruh Hajar Enggak jatuh Berarti enggak ada niat Tapi kalau kata dia ada niat Maka jatuh Tolak satu Tolak satu masih bisa rujuk Pak Ustaz Bisa Limit waktunya berapa lama Tiga bulan Kayak pisah paspor dia Kalau sebelum tiga bulan itu dia balik Rujuk Cara rujuknya Datang aja sama dia Makanya talak itu Enggak boleh keluar rumah Kalau laki-laki mentala Itu bukan berarti perempuan keluar rumah Tetap satu rumah Cuman beda kamar Pas hujan Balik lagi Bilang sama dia I'm back to you My darling Dah balik Tapi kalau sudah habis Limit waktunya Masih bisa dia balik Bisa Cara baliknya Akat ulang Karena waktu Iddah namanya Sudah habis Macam menikah pertama kali dulu Ada mempelai laki-laki Ada wali Ada dua saksi Ada mahar Ada ijab Dan kau Aku nikahkan engkau Dengan anakku Dengan mahar Sebentuk cincin Mas tunai Itu namanya Pengantin baru Stok lama Jelas Talak dua Masih bisa balik Yang tak bisa balik Talak di Tiga Makanya semarah-marahnya Engkau jangan langsung Talak tiga Ini ada laki-laki Ini marah Menggeletar dia Aku jendeng Talak seratus Talak seratus Jatuhnya tiga Aku talak engkau Sebanyak Bintang di langit Jatuh tiga Kalau sudah Jatuh talak tiga Tidak boleh kau nikah Dengan dia Sampai dia Nikah lagi Dengan laki-laki Lain Hati-hati Makanya Laki-laki itu Sebelum menikah Mesti faham Kursus Pernikahan Asal-asal aja Ini yang penting Mampu punya uang Langsung nikah Gak ngerti masalah Akhirnya Rupanya dia Sudah talak Dan dia tidak tahu Talak Tidak talak Bolak-balik Asal marah Talak Lambat teh manis Talak Lambat sarapan Talak Lambat setrika Talak Rupanya Anak-anaknya Selama ini Anak-anak zina Gara-gara Tidak tahu Hukum Talak Makanya belajar Ngaji 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 Tapi Masyarakat Jamaah Masjid Al-Hudani Semua saya Yakin sudah Ngaji Saya pernah Baca hadis Mengatakan Apabila seorang Suami Melakukan Perbuatan Mungkar Maka Secara Otomatis Jatuh Talak Bagaimana Implementasi Hadis ini Pak Ustadz Mengingat Seorang istri Tidak mengetahui Perbuatan Suaminya Di belakangnya Maksudnya Gini Mantaraka Solatamu Ta'am Dan Fakat Kafara Jihara Siapa yang Meninggalkan Solat Secara Nyata Secara Jelas Secara Sengaja Maka Kafirlah Mungkin Bapak Ibu Pernah Lihat itu Di internet Siapa Yang Suaminya Tak Solat Otomatis Fasa Pernah Baca Saya pernah Dapat Kiriman Sekaligus Pertanyaan Ustadz Apakah Kalau Suami Tidak Solat Otomatis Sua Istri Itu Fasah Ada Namanya Tolak Laki-laki Menjelaikan Perempuan Ada Namanya Kuluk Perempuan Menggugat Laki-laki Ada Namanya Fasah Hakim Membatalkan Bernikah Contoh Suami Murtad Tiba-tiba Dia Murtad Maka Hakim Memfasah Karena Kalau Suami Murtad Istrinya Tetap Muslimah Maka Hubungan Mereka Adalah Zina Maka Harus Dipisah Begitu Juga Tentang Tadi Solat Kalau Dia Meninggalkan Solat Secara Sengaja Secara Sadar Pas Ditanya Kamu Tidak Solat Mas Solat Buang-buang Waktu Maka Itu Sudah Fasah Hakim Menjatuhkan Hakim Mesti Memanggil Dia Dipanggil Oleh Wilayah Hizbah Ini Sudah Fasah Kalau Mau Taubat Dia Bersyahadat Ulang Masuk Islam Dia Balik Baru Bisa Disatukan Ini Hati-hati Yang Nampaknya Sepilih Bagi Yang Meyakini Bahwa Meninggalkan Solat Secara Sengaja Itu Adalah Kafir Keluar Dari Agama Tapi Menurut Imam Nawawi Orang Yang Tidak Solat Itu Terbagi Dua Pertama Karena Malas Kalau Malas Tak Sampai Kafir Dia Hanya Fasik Fasik Artinya Tetap Islam Cuma Allah Tak Beri Hidayah Pada Dia Itulah Makna Ayat Allahu Layah Dil Qawm Al Fasikin Kok Kenapa Tidak Solat Aku Sebetulnya Percaya Ayat Solat Terus Kenapa Tidak Solat Lagi Malas Nantilah Tapi Kalau Dia Mengingkari Kenapa Kamu Tidak Solat Sebenarnya Solat Itu Tidak Relevan Untuk Zaman Sekarang Ribet Sekali Solat Itu Ambil Wudu Buka Kaus Kaki Coba Kalau Ibadahnya Pejam Mata Selesaikan Enak Wah Inilah Menghina Bisa Jadi Murtad Na'u Yudh Bagaimana Cara Bilang Sama Suami Kalau Saya Mau Pergi Ke Pengajian Karena Waktunya Malam Hari Suami Tak Marah Tunjukkan Aja Gambar Saya Mas Ustadz Ini Aku Gila Kalau Dia Tidak Tergolong Termasuk Mas Hab Hector Dia Masuk Golongan Lovers Mas Saya Izin Ada Pengajian Di Masjid Al-Hidhan Kamu Pergi Sama Siapa Ini Sama Rombongan Ibu Ibu Jamaah Pengajian Mak Mak Garis Keras Maksudnya Keras Berprinsip Dalam Ibadah Bukan Keras Dalam Hal Yang Lain Apagilah Pengajian Hai Suami Suami Hai Laki Laki Aslinya Laki Laki Yang Mengajar Perempuan Aslinya Laki Laki Yang Memberitahu Perempuan Bagaimana Salatmu Bagaimana Puasamu Bagaimana Kabakmu Bagaimana Zakatmu Bagaimana Infakmu Bagaimana Jilbakmu Tapi Karena Laki-laki Tidak Sanggup Menjelaskan Itu Maka Dia Mestinya Mengundang Pengajian Di rumah Di masjid Dia yang Membawa Ya Ayuhal Lathina Amanu Hai Para Suami Suami Ku Amfusakum Jaga Dirimu Wa Ahlikum Istri Anakmu Nara Dari Api Neraka Suami Diberi Harta Warisan Dua Kali Lipat Dari Perempuan Laki-laki Diberikan Kuasa Ar-rijalu Qawamuna Al-nisa Bukan Karena Islam Diskriminatif Tapi Karena Tanggungjawab Laki-laki Yang Besar Siap Jadi Laki-laki Banyak Sekarang Laki-laki Gak Siap Jadi Laki-laki Berotot Tapi Melambai Dimana Pengajian Masjid Al-Hudah Ini Masuk Laki-laki Yang Tak Siap Jadi Laki-laki Oleh Sebab Itu Saya Bangga Malam Ini Saya Sedang Berhadapan Dengan Laki-laki Yang Sejati Laki-laki Yang Sejati Bukan Otot Yang Tegam Laki-laki Sejati Adalah Laki-laki Yang Menyelamatkan Itu Diciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Bengkok Tulang Rusuk Yang Paling Bengkok Yang Paling Bagian Atas Tulang Rusuk Yang Bengkok Itu Kalau Kau Paksa Lurus Dia Akan Patah Kalau Kau Ikut Kau Jadi Bengkok Maka Pandai-pandailah Meluruskannya Ajak Dia Pengajian Bawa Majlis Kamulah Laki-laki Yang Mesti Membawa Mereka Sekarang Ada Perempuan Yang Mau Pengajian Alhamdulillah Allah Tidak Adil Pak Ustaz Kenapa Dia Baik Dapat Isteri Celaka Kenapa Dia Perempuan Baik Dapat Suami Tak Baik Husnuzan Sama Allah Mungkin Laki-laki Yang Tak Baik Itu Supaya Isterinya Itu Menjadi Baik Mungkin Perempuan Yang Tak Baik Itu Dijumpakan Allah Dengan Yang Baik Supaya Mereka Baik Kalau Suami Baik Dapat Isteri Baik Lalu Yang Tak Baik Masa Mereka Sama-sama Dua Masuk Neraka Husnuzan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab Itu Menjadi Laki-laki Adalah Tanggung Jawab Menjadi Laki-laki Ibu Yang Punya Anak Laki-laki Panggil Kesini Sebentar Nak Kau Menjadi Laki-laki Ada Tanggung Jawab Di Hadapan Kau Akan Kalian Akan Dituntut Diminta Tanggung Jawab Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laki-laki Sekarang Yang Ditanya Hanya Solat Yang Ditanya Sekarang Hanya Celanamu Sudah Nutup Nutut Atau Tidak Tapi Begitu Kau Menikah Solat Istrimu Bacaan Quran Istrimu Jilbab Istrimu Semua Akan Ditanya Tapi Jangan Gara-gara Ini Kau Takut Nikah Kau Udah Nikah Berah La'anat Diatas La'anat Adalah Disebutkan Azabnya Dalam Al-Quran Ata' Tuna Rijala Syahwatan Mindun Nisa Kenapa Kalian Bersahwat Melihat Laki-laki Tapi Tidak Pada Perempuan Ada Laki-laki Yang bersahwat Pada Laki-laki Melihat Perempuan Cuek Ada 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 Lajang Ganteng Kami Jadikan Bagian Bawah Tanah Itu Naik Ke Atas Bagian Atas Jatuh Ke Bawah Kami Hujani Mereka Dengan Tanah Liat Yang Terbakar Api Neraka Azab Bagi Homoseksual Hati-hati LGBT Kemudian Allah Menyelamatkan Anak-anak Muda Kita Tadi Saya dapat Gambar Kiriman Ada Anak Muda Remaja Masjid Aktifis Nikah Saya buat Komen Di bawah LGBT Apa Maksudnya Ustaz Laki Gemuh Bini Tipis Pastinya Besar Istrinya Kurus Saudara Yang dimuliakan Allah Tak ada Makna Pengajian Kita Malam Ini Kalau Tidak Membawa Perubahan Betul Oleh Sebab Itu Kita Ingin Setelah Pengajian Ini Ada Perubahan Yang Sebelumnya Tidak Solat Subuh Besok Solat Subuh Berjamaah Yang Sebelumnya Belum Berhijab Mudah-mudahan Dibukakan Allah Pintu Hatinya Berhijab Yang Selama Ini Masih Lagi Keluh Kesah Selalu Mengutuk Nasib Mulailah Dia Percaya Kepada Takdir Baik Dan Takdir Buruh Mudah-mudahan Sesuai Dengan Terwujudlah Kaum Muslimin Umatan Wasatan Yang Cinta Negeri Dan Tanah Air Amin Ya Rabbul Alamin Kalau Tidak Kita Membangun Bangsa Ini Tidak Akan Mungkin Orang Lain Akan Datang Membangunkan Bangsa Kita Untuk Kita Usaha Sudah Sekarang Berdoa Habis Itu Kita Pulang Bertawakal Maka Sebelum Berdoa Kita Mohon Kepada Allah Bertawassul Dengan Membaca Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضال آمين اللهم جعل هذا البلد البلد آمين المطمئن يأتي رزقه من كل مكان Jadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negeri yang aman damai Terbuka pintu rezeki dari segala macam penjuru Ya Allah Allah موفق لات أمورنا Berikan hidayah Taufik Hidayah Kepada pemimpin Pemimpin kami Agar dapat membantu menolong negeri ini menjadi negeri yang aman Selamatkan negeri kami dari perpecahan malapetaka bencana musibah riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar Jadikan anak-anak kami menjadi para penghapal Al-Quran Anak-anak muda kami menjadi pejuang yang akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka Ya Allah Selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah solat berjamaah tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah berkahir rezeki kami supaya kami bisa berimpak berzakat berwakaf dan bersodaqah beri kami taubat sebelum mati curahkan rahmat ketika kami menghadapi mati berikan kami ampunan sesudah kami mati ringankan kami nanti ketika melewati sakrat maut sakitnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah seperti tebasan pedang yang sama beratus kali ringankan kami waktu dengan itu kami hidup dengan itu juga nanti kami mati dengan itu juga kami nanti ingin dibangkitkan di padang mahsar dan kami ikut ke dalam surga bersama para alam bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah rambi krabbil azat yang menyebut wasallam alam salim walhamdulillahi rabbil alami taqabbal taqabbal allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya kareem sallallahu ala muhammad sallallahu alaih wasallam sallallahu alam muhammad